Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya Sibang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Selamat pagi sobat-sobat semua Mudah-mudahan aktivitas hari ini Lancar semua, servisannya cuan semua Mudah-mudah semua ya Dan yang pasti berkah untuk keluarga Oke seperti biasanya ya sobat-sobat semua Bank Teksir mau berbagi pengalaman servis Berbagi trik step by stepnya ya Untuk masalah dieksekusi Perhapian ya tentunya Jadi selain sobat-sobat semua nyima Step by stepnya Sobat-sobat semua juga bisa ya Tahu keseharian bank Teksir ya Dan cerita servis disini ya Sobat-sobat semua Nah ini masuk ya sobat-sobat semua Y91 ya Ini orang baru nikah ya Tetangga Lalu ya enggak tetangga Dekat enggak Maksudnya itu satu jalur Lumayan sekitar Kalau 200 meter adalah Hehehe Servislah dia kesini ya Sobat-sobat semua LCD-nya ancur Seperti ini Lalu bank Teksir tanya Kok PPKM gini HP kok dibanting-banting Tuh mbak Jawab beliau Iya mas Saya lagi berantem sama suami Hehehe Ya kadang saya tuh nanya loh Ini ancur kayak gini kebanting Atau bagaimana Saya selalu nanya seperti itu Ketika beliau Menjawab Saya lagi berantem sama suami Oh saya paham Hehehe Tetapi ya sobat-sobat semua Inilah cara Allah ya Membagi rejeki Untuk kita sebagai seorang teknisi Keliatannya Unik ya sobat-sobat semua Jadi gini loh Kesimpulannya Masalah bagi orang lain Tetapi membawa berkah bagi teknisi Iya enggak Kita sering sekali loh Menjumpai ya Kasus-kasus gitu Banyak sekali yang Nyemplung banyu lah Yang nyemplung kloset lah Dan lain sebagainya ya Hehehe Banyak Jadi Kesannya Masalah buat orang lain Tetapi rezeki buat kita Hehehe Nah itulah Seperti biasanya ya Sebas-sebas semua Untuk Step by step nya Kalau untuk Pemasangan LCD Sering sekali Bank teksir Berikan ya Untuk lemnya ya Pakai T7000 Sebelum dikasih lem Itu usahakan Untuk Bekas lemnya itu Dibersihkan dulu ya Sobat-sobat semua Agar tidak mengganjal Dan tentunya presisi Sebenarnya Untuk teknisi pemula Bisa bongkar pasang LCD Itu ya Sudah lumayan ya Sobat-sobat semua Untuk jasanya juga kan ya Ya bertahap lah Jangan langsung yang susah-susah Kan ya Namanya juga pemula Bank teksir itu dari 2011 loh Sobat-sobat semua Masih SM aja Sudah Bergelut di dunia Seperti ini Memang Yang dulu digelut itu Software dulu Kalau bank teksir ya Lalu merambah ke hardware Sebenarnya untuk Bongkar Pasang jasa LCD Seperti ini Ya lumayan loh Sobat-sobat semua Tapi ya tetap Ada resikonya ya Ya namanya teknisi Namanya pekerjaan Itu pasti Ada resiko tersendiri Ya kalau kita hati-hati Anda Neman-neman lah Nomboknya ya Hehehe Seperti biasa Jika sudah presisi Kita Jepit ya Dengan penjepit Buat Mempresisikan LCD Ini banyak Di online Murah ya Sobat-sobat semua 4 4 biji itu 15 ribu Kalau tidak punya Jepitan karet Lebih afdol ya Siapkan saja 2 kilo ya Hehehe Biar presisi ya Sobat-sobat semua Nah setelah semuanya Kita jepit Ya tunggulah Minimal ya 15 menit Maksimalnya 30 menit ya Agar lebih Mantap jiwa Membahana Nah ini Ya kurang lebihnya Sudah 15 menit ya Sobat-sobat semua Kita Bongkar ya Jadi untuk Teknisi ya Sobat-sobat semua Bang Tekshir Berbagi pengalaman Usaha itu Boleh sama ya Usaha kita Boleh sama Tetapi kadang Rejeki itu Tidak mungkin sama Ya itu Banyak cerita lucu Banyak Kejadian-kejadian Unik ya Ketika kita Menjadi seorang Teknisi itu Ya contohnya Seperti ini HP dibanting Karena masalah Ketika emosi itu Tidak terkontrol Yang terjadi Lupakan segalanya Tetapi pada Kenyataannya Jika sudah sadar HP masih Dipeneri Dan pasti Di dalam hatinya Itu ada rasa Sedikit penyesalan Jadi Kalau yang Emosi-emosi Jangan sampai Pelampiasanya Itu ke Barang Karena itu Merugikan diri Sendiri Tapi ya Berkah Buat teknisi Ya Berkah Buat teknisi Kalau sehari Ada lima Kan ya Sudah Lumayan Tunggu Rabi Meneng Tidak 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 Bercanda Ini ya Oke lah Ini Langsung Kita Presisikan Pelan-pelan Biasanya Kalau kepencet Itu biasanya Yang rawan Itu di Samsung Ya Kalau kita Lagi masang Casing Belakang Lalu kita Presisikan Seperti ini Aduh Retak Langsung Tapi kalau Di HP Seperti ini Jarang Yang penting Pakai Perasaan Ini sudah Hidup Ya Untuk LCD Memang Bang Tekstir Kalau beli Kan ada Langganan Jadi Ini Sekalian Di tes Kalian Kecuali Kalau di Langganan Sparepot Bang Tekstir Tidak Ada Maka Bang Tekstir Beli Di online Semua Gitu Triknya Online Juga Ada yang Langganan Ada yang Tidak Tergantung Stoknya Ada Tidak Gitu Kan Ya Ini Kok Macat Ini Mungkin Loading Saja Coba Kita Restart Ya Oke Aman Ya Sebab Sebab Semua Karena Memang LCD Udah Dites Sebelumnya Jadi Tidak Khawatir Lagi Ya Memang Untuk LCD Sekarang Itu Sangat Memprihatinkan Ya Sobat Semua Makanya Itulah Untuk User Kami Sebagai Teknis Itu Tidak Tidak Mudah Resikonya Besar Kalau LCD Di Tes Kadang Dari Toko Bagus Sampai Rumah Bergaris Tidak Mau Tidak Mau Yang Namanya User Kan Pengen Ya Tidak Ada Kendala Kan Gitu Tapi Kita Sebagai Teknisi Tetap Melakukan Yang Terbaik Akhirnya Apa Ya Nombok Tul Ketemunya Tetap Seperti Itu Jadi Jika Teknisi Ada Yang Kurang Transparan Itu Ya Menurut Bang Tekstir Tidak Baik Karena Enaknya Itu Transparan Seperti Ini Oke Mantap Semua Sudah Kita Cek Kita Siapkan Notas Saja Mudah Mudahan Yang Punya Ini Cepat Segera Baikan Dan Jangan Banting HP Lagi Ya Kesenangan Bang Tekstir Soalnya Oke Mungkin Itu Saja Seba Semua Jumpa Pada Konten Kali Ini Ya Mudah Mudah Setiap Cerita Dari User Setiap Trick Yang Bang Tekstir Berikan Di Hardware Ataupun Software Bisa Menambah Wawasan Bisa Menghibur Karena Jangan Terlalu Fokus Sakit Kepala Nanti Ada Kalian Kita Memang Harus Bercanda Untuk Refresh Pikiran Kalau Pas Fokus Harus Fokus Tapi Ada Kalian Kita Memang Hidup Itu Perlu Ketawa Jangan Serius Sakit Kepalanya Jangan Tegang Tegang Bahwa Santai Saja Contohnya Seperti Ini Gak Disangka Sangka Baru Buka Ada Saja Yang Masuk Kalau Kasus Ganti LCD 95% Banyak Down Seperti Itu Sudah Dipastikan Banyak Cuannya Banyak Cuannya Daripada Tidak Cuannya Intinya Tetap Semangat Sobat Semua Usaha Kita Boleh Sama Tetapi Rezeki Kita Tidak Mungkin Sama Yang Penting Tetap Semangat Tetap Husnudzon Kepada Allah Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebihnya Bang Tek Sire Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Terima